Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Terima kasih telah menonton! Mengeluarkan teknik soul grinding disk dan kekuatan spiritual yang agung pada saat ini segera menyelimuti Shetu di udara. Mata Shetu pada akhirnya tiba-tiba berkontraksi dan sosok Xiaoyan muncul tidak jauh dari Shetu. Melihat efeknya pada saat ini, Xiaoyan sedikit tersenyum dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Tanpa henti, Xiaoyan terus melepaskan kekuatan yang agung dari kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berani ceroboh karena Shetu adalah bintang 8 Dodi. Pada akhirnya teknik Xiaoyan ini segera dikeluarkan dan dua gilingan hitam segera muncul. Di sisi lain, Shetu juga pada saat ini mengutuk diam-diam dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Wajahnya pada saat ini diliputi dengan kesakitan dan sepertinya tebakan dari Xiaoyan ini memang benar. Meskipun Shetu memiliki basis kultivasi yang baik tetapi kekuatan spiritualnya pada saat ini rendah. Sementara itu di sisi lain melihat adegan ini dan Daceng pun segera berkata di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ini benar-benar tidak baik bagi keduanya. Dan Daceng menyadari bahwa jika ia tidak mendapatkan bantuan dari Shetu, pasti ia bukanlah lawan yang sepadan untuk Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Shetu benar-benar dibawah tekanan oleh serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya dan Daceng segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Shetu. Namun bersamaan dengan itu hati dan Daceng pada saat ini tiba-tiba menegang. Ketika ia menoleh, ia menemukan lima cahaya yang bergegas ke arahnya dengan marah. Di udara pada saat ini Longyi benar-benar telah berubah menjadi wujud aslinya. Naga sembilan kuntur emas yang mendalam pada saat ini meraung. Feng Feng pada saat ini segera berteriak meminta semua orang agar memberikan doki kepada Longyi. Pada akhirnya mereka dengan cepat memberikan doki ke Longyi dan aura Longyi segera naik dengan cepat. Pada saat ini Longyi telah mencapai tahap pertengahan bintang tujuh dalam sekejap dan tubuh Longyi benar-benar menjadi semakin kuat. Tujuan dari mereka pada saat ini adalah menahan dan Daceng untuk sementara waktu. Maka dari itu pilihan terbaik untuk langsung menghadapi dan Daceng ini adalah bertatap muka dengan Longyi sebagai ujung tomba. Pada akhirnya sosok Longyi pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah dan Daceng. Menghadapi hal ini dan Daceng hanya mendengus dingin sebelum akhirnya segera melambaikan pedang miliknya ke arah Longyi. Ledakan pun segera terjadi di antara kedua serangan. Longyi bertabrakan dengan naga api yang dibentuk oleh pedang dari api surgawi milik dan Daceng. Ledakan ini benar-benar menimbulkan suara yang keras dan sosok Longyi segera berhenti. Meskipun dan Daceng tidak memukul dengan seluruh kekuatannya tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Longyi. Setelah benturan ini Longyi pada saat ini segera menyadari jenjang jarak perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar terlihat. Longyi tidak bisa ceroboh dan Longyi tahu betul bahwa orang yang mereka lawan di hadapannya ini benar-benar sangat kuat. Longyi pada akhirnya secara alami menggunakan pemikirannya yang hati-hati untuk menyerang. Pada saat ini kedua belah pihak benar-benar kembali bentrok. Benturan kembali terjadi dan pada saat ini sosok Longyi benar-benar seketika terpental. Dan Daceng tentu saja belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan Daceng merasa sebelumnya ia telah meremehkan naga sembilan guntur emas yang mendalam. Oleh karena itu pada saat ini Dan Daceng merubah pemikirannya dan meningkatkan kekuatan serangannya. Setelah berhasil membuat Longyi mundur pada saat ini Dan Daceng kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Dan Daceng segera mengangkat pedangnya dan berniat untuk menebaskannya ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat yang bersamaan Fang Fang dan yang lainnya segera menyerang ke arah Dan Daceng. Kelima orang dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bekerja sama dengan kekuatan mereka masing-masing. Meskipun Xiaoyan dan Nan Erming tidak ikut semua orang sudah terbiasa dengan metode bertarung tim. Ziying adalah sosok yang pertama menyerang dengan domain es salju miliknya. Ziying bisa memperlambat kecepatan Dan Daceng meskipun efeknya mungkin pada saat ini tidak terlalu terlihat jelas. Ziying juga pada saat ini memanfaatkan kecepatannya untuk melesat ke arah Dan Daceng. Bersamaan dengan itu King Mu'er juga segera melesatkan cambuk miliknya untuk berhadapan dengan Dan Daceng. Xiao Zhan juga pada saat ini menggunakan tinjunya dengan parisai di tubuhnya. Fang Fang pada saat ini mengeluarkan pedang patah miliknya dan semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bekerja sama. Pertempuran di antara kelima orang ini melawan Dan Daceng benar-benar sangatlah intens. Tetapi meskipun begitu pada saat ini serangan dari kelompok Xiaoyan benar-benar masih belum bisa melukai Dan Daceng. Justru pada saat ini di dalam pertempuran kelompok Xiaoyan benar-benar telah dirugikan. Setelah banyaknya benturan yang terjadi pada saat ini Ziying telah terluka begitu juga dengan Xiao Zhan yang benar-benar telah menggunakan kekuatannya. Pada saat ini di kelompok Xiaoyan telah ada tiga orang yang terluka. Long Yi sebelumnya benar-benar telah dipukul mundur. Ziying juga pada saat ini terluka parah dan Xiao Zhan telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat ini yang tersisa hanya Feng Feng dan King Mu'er. Di antara keduanya yang pada saat ini hanyalah Feng Feng yang memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan Dan Daceng. Namun meskipun begitu pada akhirnya baik Feng Feng maupun King Mu'er pada saat ini juga dipukul mundur. Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Zhen Zhongfu dan Guiyin benar-benar sangat intens. Momentum dari keduanya benar-benar sangat besar. Meskipun Guiyin kuat tetapi Zhen Zhongfu juga merupakan Dodi bintang delapan di tahap puncak. Pada saat ini di antara pertempuran keduanya masih belum dapat ditentukan siapakah yang akan menjadi pemenang. Sementara itu Zhen Bu Fan dan tetua keempat King Yuan Tian pada saat ini juga telah bertempur dengan Yin Xie dan King Ying. Empat orang Dodi bintang delapan pada saat ini berimbang untuk sementara Watu. Secara alami pertempuran di antara empat orang Dodi bintang delapan ini adalah yang paling memsepona. Di bawah pertempuran yang berada di atas langit pada saat ini banyak boneka iblis yang terus-menerus muncul. Pertempuran di bawah ini pun terus berlanjut dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Seiring berjalannya waktu pertempuran ini menjadi semakin sengit. Kekurangan kedua belah pihak secara bertahap terungkap dan pada saat ini bisa terlihat peluang menang di pihak yang mana. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih menggunakan kekuatan spiritualnya. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan pada saat ini serangan spiritual Xiaoyan benar-benar menekan Xie Tu. Di tengah-tengah keberhasilan ini Xiaoyan pada saat ini segera melihat pertempuran yang berada di sekeliling. Xiaoyan segera melihat ke arah leluhur dari Pilpeles yang masih belum bergerak. Xiaoyan segera menebak sepertinya leluhur dari Pilpeles ini tampaknya hanya memerintah boneka iblis ini. Ia benar-benar tidak berniat untuk bergerak dan mungkinkah ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepertinya satu-satunya peranannya pada saat ini adalah untuk memerintahkan para boneka iblis ini. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun kembali berspekulasi. Xiaoyan berpikir jika membunuh tetua dari Pilpeles pada saat ini apakah boneka iblis ini juga akan runtuh? Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengetahui hal ini dengan pasti. Bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke sisi lain dan melihat lima anggota timnya. Pada saat ini semua orang tampak terluka dan mundur dengan perlahan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin menginginkan dan daceng ketika ia mengendalikan Shetu. Selama leluhur dari Pilpeles tidak bergerak maka Xiaoyan sepertinya memiliki waktu yang cukup untuk membunuh dan daceng. Meskipun Xiaoyan gagal membunuh dan daceng tetapi pada saat ini sepertinya Xiaoyan bisa membuatnya terluka parah. Jika salah seorang dari Pilpeles telah terluka parah maka akan lebih mudah bagi mereka untuk bertarung. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dan daceng benar-benar terlihat marah ketika ia menatap ke arah kelima orang ke lompok Xiaoyan. Dan daceng pada akhirnya segera meledek apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan dapat menjebak Shetu. Ketika dan daceng membunuh mereka dan daceng akan bekerja sama dengan Shetu untuk melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini apakah mereka tahu perbedaan antara bintang 8 dengan bintang 7? Harga yang harus mereka bayar pada saat ini karena berhadapan dengan dan daceng adalah sebuah kematian. Setelah mengucapkan perkataan tersebut gelombang api dari pedang dan daceng segera melonjak. Dan daceng benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan dan pada saat ini ia mengangkat pedangnya. Setelah itu dan daceng pun segera melesatkan pedangnya dan gelombang api yang sangat megah segera menyapu ke arah semua orang. Api yang sangat panas ini membuat udara di sekitarnya tampak terbakar kering dan melihat dari kejauhan. Gelombang api ini benar-benar telah siap untuk melahap kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaozan pada saat ini menarik lengannya dan ia bergumam sepertinya mereka benar-benar akan mati kali ini. Semua orang juga pada saat ini menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaozan ini memang benar. Tetapi mereka pada saat ini saling bercanda untuk menghibur diri masing-masing. Mereka semua pada saat ini benar-benar bersiap menghadapi kematian. Sementara itu pada saat ini sosok Long Yi kembali bangkit dan Long Yi segera mengelilingi semua orang. Long Yi berniat untuk menghadapi serangan ini dan menyelamatkan semua rekannya. Long Yi pun segera berkata kepada semua rekannya agar mereka menjaga ayahnya baik-baik dan mereka harus hidup dengan baik. Menyadari hal ini semua orang pada akhirnya segera meneriakan nama Long Yi. Mereka bergegas untuk menarik Long Yi tetapi pada saat ini benturan yang keras bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan segera menyebar. Long Yi yang sebelumnya telah menutup mata pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh sesuatu. Setelah benturan yang sangat dahsyat Long Yi perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling untuk memastikan apakah ia sudah mati. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak merasakan sakit sedikitpun di tubuhnya. Ia juga tidak merasakan hawa panas yang pada saat ini membakar tubuhnya. Long Yi pun bertanya-tanya dengan heran apakah ini adalah halusinasi. Ataukah pada saat ini Long Yi benar-benar telah mati hingga tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu kelompok Xiaoyan yang tersisa juga pada saat ini benar-benar keheranan. Terakhir kali mereka benar-benar disilaukan oleh cahaya hingga pada akhirnya mereka menutup mata masing-masing. Tetapi ketika mereka membuka matanya pada saat ini sosok Long Yi masih berada di depan. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya dengan heran apakah yang baru saja terjadi. Di tengah-tengah keheranan ini tiba-tiba suara yang akrab dengan kuat datang dari luar. Suara itu meminta maaf kepada semuanya karena ia telah datang terlambat. Mendengar suara yang sangat familiar ini darah dari kelompok Xiaoyan yang terluka pada saat ini langsung mendidih. Xiao Zhan dan Feng Feng pada akhirnya berteriak kaget hampir bersamaan menyebut nama Xiaoyan. King Muir juga pada saat ini menangis menatap ke arah Xiaoyan. Jing pada saat ini hanya menundukkan kelapanya tetapi hatinya pada saat ini merasa lega. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan seberkas api yang muncul di antara jari-jarinya. Ini adalah api surgawi Xiaoyan dan api surgawi ini adalah api surgawi yang baru lahir setelah menggabungkan banyak api surgawi. Hanya gumpalan api surgawi ini saja benar-benar membuat dandaceng kewalahan. Meskipun api keberuntungan enam ki milik dandaceng berada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi. Tetapi pada saat ini api surgawi ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjentikan jarinya dan nyala api di udung jarinya berubah menjadi seberkas cahaya. Api surgawi ini segera ditembakkan ke arah bola api yang terbentuk dari benturan. Dandaceng pada akhirnya mundur beberapa langkah dengan matanya yang melebar dan ketidakpercayaan pada saat ini memenuhi wajahnya. Dandaceng benar-benar terkejut dan belum pernah melihat api surgawi ini sebelumnya. Ia segera bertanya api surgawi macam apakah ini? Api surgawi ini benar-benar menelan api keberuntungan enam ki milik dandaceng. Bersamaan dengan pertanyaan yang berada di benaknya pada saat ini tiba-tiba adegan tragis putranya dan yang dibakar sampai mati muncul di fikirannya. Api aneh yang dimiliki Xiaoyan ini seketika membuat dandaceng semakin marah. Dandaceng pada akhirnya segera menoleh dan melihat kekejauhan di mana ada satu gilingan spiritual hitam dan putih yang menyatu. Keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menjebak Shetu. Tampaknya Shetu tidak dapat melepaskan diri dari penggilingan jiwa milik Xiaoyan untuk sementara waktu. Dandaceng pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh di matanya. Dandaceng berpikir pada saat ini ia hanya perlu menunda Xiaoyan dan menunggu Shetu bisa keluar dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Dengan begitu maka ia akan kembali bisa bekerja sama dengan Shetu untuk menghadapi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu berapa lama penggiling jiwa spiritual ini bisa menahan Shetu. Oleh karena itu pada saat ini yang ada di benak Xiaoyan adalah dengan cepat menyingkirkan Dandaceng. Bahkan jika Xiaoyan tidak bisa membunuh Dandaceng setidaknya Dandaceng harus terluka parah oleh serangan Xiaoyan. Dengan begitu maka kekuatan tempurnya akan segera menurun dan kelompok Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan Dandaceng. Dandaceng setelah memikirkan hal ini Xiaoyan segera memerintahkan kelompoknya untuk segera meminum obat penyembuh. Setelah memerintahkan semuanya pada saat ini sosok Xiaoyan perlahan berjalan mendekat ke arah Dandaceng. Pedang kuno api surgawi segera muncul di tangan Xiaoyan dan api surgawi yang agung terus mengalir ke pedang kuno api surgawi. Pedang Xiaoyan pada saat ini benar-benar berubah menjadi warna merah darah seperti magma. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan oleh karena itu Xiaoyan segera mengeluarkan jurus pamungkasnya. Xiaoyan berteriak dengan keras ketika ia mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi segera dilambaikan dengan kecepatan tinggi di tangan Xiaoyan. Teknik seribu kaki tanpa bayangan ini pada saat ini benar-benar melesat ke arah Dandaceng. Sementara itu melihat hal ini Dandaceng pada saat ini berteriak dengan marah. Ia pada akhirnya segera berkata izinkan ia menunjukkan api keberuntungan enam ki miliknya yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal tersebut api surgawi di tubuhnya pada saat ini segera terpancar ke segala arah. Aura dari Dandaceng pada saat ini naik dengan cepat dan ia benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gas putih seolah-olah seluruh tubuhnya pada saat ini terbakar. Pada akhirnya Dandaceng segera melambaikan pedang miliknya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Dandaceng pada saat ini benar-benar putus asa dan ia pada saat ini benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan dan jurus pamungkasnya. Melihat hal ini Xiaoyan sama sekali tidak terkejut. Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini memerintahkan Iwa untuk keluar dan mengeluarkan teratai api. Iwa pada akhirnya keluar dan lengan teratai merah muda dengan lembut segera membuang serangkaian teratai api. Serangkaian serangan pada saat ini benar-benar dilesatkan oleh kedua belah pihak. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi akibat serangan dari keduanya. Xiaoyan melesatkan banyak pedang kuno api surgawi begitu juga dengan teratai api miliknya. Sementara itu Dandaceng pada saat ini mengeluarkan lesatan pedangnya. Lesatan pedang Dandaceng memiliki beberapa tingkatan dan ia terus melesatkannya hingga ke tahap ke-6. Pada akhirnya benturan yang dasyat pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Namun pada saat ini gelombang serangan dari lesatan pedang ke-6 Dandaceng tidak berhenti. Serangan ini masih terus melaju dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu sesosok tubuh melintas gelombang api dan sosok itu secara alami adalah Dandaceng. Pada saat ini tubuh Dandaceng benar-benar merubah menjadi warna emas terang. Kutilnya tampak terbakar dan ada beberapa garis tak teratur pada saat ini mengalir di kutilnya. Aura Dandaceng juga pada saat ini masih meningkat dan sepertinya telah menuju ke tahap menengah bitang 8 Dodi. Menyadari hal ini Xiaoyan benar-benar terkejut karena serangannya semuanya telah diselesaikan oleh Dandaceng. Pada saat ini Xiaoyan menyadari tampaknya teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan tidak banyak berguna. Meskipun Dandaceng merupakan seorang yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi tetapi ia memiliki api surgawi yang sangat unik. Kekuatan dari api surgawi milik Dandaceng ini benar-benar bisa ditingkatkan secara kualitatif. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampilan lain yang harus digunakan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Zhan Lao di dalam hatinya. Xiaoyan bertanya apakah tidak apa-apa mempelajari beberapa keterampilan bertarung sementara untuk saat ini? Menanggapi hal tersebut suara Zhan Lao pun langsung terdengar di menang Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa itu tidak apa-apa tetapi ia khawatir jika Xiaoyan mempelajarinya untuk sementara. Kekuatan yang ditampilkan oleh teknik tersebut mungkin tidak akan maksimal. Mendengar hal tersebut Xiaoyan merenung sejenak karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampilan bertarung peringkat suci. Keterampilan yang baru saja digunakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak cukup. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit tidak berdaya dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain di dalam situasi yang mendesak seperti ini. Dengan tekat di dalam hatinya Xiaoyan pun memutuskan untuk mempelajari teknik keterampilan bertarung baru. Menyadari niatan dari Xiaoyan ini Zhan Lao kembali berkata bahwa mempelajari keterampilan bertarung di dalam pertempuran ia khawatir hanya Xiaoyan yang bisa memikirkannya. Setelah mengucapkan hal tersebut sebuah gulungan merah segera terbang keluar dari tingkat keterampilan di dalam pagoda. Informasi besar dari gulungan ini pun dengan cepat memasuki pemikiran Xiaoyan. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut. Mata Xiaoyan menatap ke arah dan daceng yang bergegas dan Xiaoyan pada saat ini butuh waktu untuk mencerna informasi. Sementara itu di sisi lain kecepatan dari dan daceng pada saat ini benar-benar meroket. Ia menembas dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan pedang api surgawi di tangannya. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat pedang kuno api surgawinya. Menghadapi serangan intensif dari dan daceng Xiaoyan pada saat ini hanya bisa bertahan. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melawan dan daceng dengan sepenuh kekuatannya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini masih memiliki musuh lain yakni Shetu. Selain itu Xiaoyan tidak tahu seberapa lamakah kekuatan spiritual Xiaoyan ini bisa menahan Shetu. Pada akhirnya kedua serangan ini pun saling beradu dan banyak suara dentang di antara kedua besi yang terdengar. Suara ledakan terus bergema di ruang di sekitarnya. Dan daceng terus melambaikan pedang miliknya dengan cepat dan semakin cepat. Kecepatan orang ini benar-benar terlalu cepat dan semua orang pada saat ini benar-benar terengangak. Mereka pada saat ini hanya melihat banyak ledakan cahaya di kejauhan di antara Xiaoyan dan dandaceng. Pada saat ini dandaceng benar-benar terus menyerang Xiaoyan sementara Xiaoyan terus memblokir serangan dandaceng dengan pedang kuno api surgawi. Di tengah-tengah serangan yang intens ini dandaceng menjadi semakin cemas karena ia benar-benar tidak bisa melukai Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar dan dandaceng pada saat ini terlihat panik. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa pada saat ini giliran Xiaoyan untuk menyerang balik dandaceng. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan serangannya. Sementara itu dandaceng pada saat ini berbalik dan memperlihatkan punggung yang merupakan bagian terlemahnya kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera memegang erat pedang kuno api surgawi dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Api surgawi segera muncul di pedang kuno api surgawi dan Xiaoyan segera membantinya ke punggung dandaceng. Bersamaan dengan itu dandaceng merasakan ancaman dari Xiaoyan dan ia segera berteriak dengan marah. Pada saat ini dandaceng segera mengeluarkan teknik api surgawi keberuntungan enam ki tingkat keempat. Bersamaan dengan itu tinju Xiaoyan segera mengayun ke bawah dan langsung menyebarkan sosok dandaceng. Pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut karena pukulan Xiaoyan ini hanya mengenai bayangan dari dandaceng. Detik berikutnya dandaceng muncul pada saat ini sosoknya telah berada di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan segera menoleh dan menatap ke arah pedang api surgawi dan dandaceng yang tiba-tiba terjatuh. Kekuatan yang besar dari pedang ini segera meledak seperti bom. Energi itu seketika memicu angin kencang yang tersapu dan berputar-putar ke segala arah. Tetapi di tengah-tengah benturan ini sosok Xiaoyan pada saat ini segera keluar. Semua orang di kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat kecepatan yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan. Ini adalah kecepatan yang belum pernah mereka lihat dari Xiaoyan. Feng Feng pada saat ini benar-benar mengagumi dan menatap tajam dengan penuh kegembiraan kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dandaceng benar-benar semakin marah. Ia kembali mengeluarkan teknik api surgawi keberuntungan ki peringkat kelima. Tanpa ragu-ragu dandaceng segera mengaktifkan lima ki ini. Kekuatan di dalam tubuhnya pada saat ini benar-benar meningkat dan dandaceng segera berteriak. Ia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia membuka lima ki untuk mendapatkan keberuntungan. Bahkan jika dandaceng pada saat ini membakar tubuhnya dan kehilangan tubuhnya. Ia benar-benar akan menghancurkan Xiaoyan meskipun taruhannya adalah hidupnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pada saat ini lautan api yang tak berujung segera menyebar ke sekitarnya dengan dandaceng sebagai pusatnya. Suhu yang terik membuat para pejuang di kedua sisi pada saat ini menatap dengan takjub. Mereka benar-benar tidak berani mendekat sedikit pun menuju ke arah kobaran api. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa mundur terus menerus seiring kobaran api yang semakin meluas. Pada saat ini hanya dua sosok yang terlihat terjalin di lautan api yaitu sosok Xiaoyan dan dandaceng. Di lautan api yang mengerikan suhu tiba-tiba naik dengan cepat dan udara pada saat ini mendesis oleh api. Seolah-olah semua air di udara pada saat ini telah menguap. Awan di langit menjadi semakin tebal dan warna awan pada saat ini diwarnai oleh warna merah menyala. Seolah-olah pada saat ini langit pun terbakar di bawah panas yang menyengat. Udara berputar dan gelombang panas pada saat ini tampak menyebar kemana-mana. Melihat adegan ini semua orang dari Pil Palace segera menyadari bahwa ini adalah teknik dan kemampuan bertarung dari Master Aula Pil. Mereka pada saat ini benar-benar sangat bangga dan menyadari bahwa Xiaoyan kali ini pasti akan segera mati. Dengan begitu maka pada saat ini pertempuran benar-benar akan dibenangkan oleh Pil Palace. Banyak orang-orang dari Pil Palace pada saat ini menaruh harapan mereka kepada dandaceng. Mereka pada saat ini menatap ke arah api yang berkobar di langit. Sementara itu orang-orang di sisi Xiao Mansion pada saat ini merasa sedikit khawatir. Hanya orang-orang terdekat dari Xiaoyan yang pada saat ini masih memiliki kepercayaan diri. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu mereka juga menyadari bahwa sosok Xiaoyan bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Li Shaolong di belakang pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari Pil Palace. Sementara itu di atas Pil Palace pada saat ini puluhan ribu pertempuran masih berlangsung. Jeritan masih berulang dan darah masih berceceran di mana-mana. Pada saat ini semakin banyak mayat dari kedua belah pihak. Jumlah orang yang menjadi korban pada saat ini benar-benar telah meningkat baik di sisi Xiao Mansion maupun Pil Palace. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar menemui jalan buntu di tengah-tengah pertempuran. Namun meskipun begitu tetapi terlihat keseimbangan kemenangan tampaknya pada saat ini condong ke arah Pil Palace. Penatangan